guys kita sekarang ke museum dan ini seperti di makau ya ada juga di makau itu benteng jaman portugis kalau ini jaman kesultanan guys masya Allah luas banget sampai ke sana dan ini dijadikan museum seperti apa mari kita cross check dan disini banyak banget restoran-restoran juga banyak student-student ya oke guys kita lanjut kita kayak kondangan ya bau selendak oh yang bagian sini oke kita jelajahi apa ini tempat apa kita jelajahi oke guys kita tadi udah dari sini museum dan rame banget ngantri jadi kita putuskan untuk keluar aja guys ini ya benteng pertahanan tempuh kesultanan dulu keren keren banget karena batu-batunya udah ribuan tahun ya bukan ratusan lagi tapi ribuan tahun masya Allah masya Allah banget deh dengan keterbatasan alat alat kontenku masya Allah aku bisa paling tidak mengabadikan ayah masih seputaran ayah sopia hagia sopia dan banyak banyak peninggalan sejarah jadi bisa dibayangkan bagaimana Turki ini sudah berdiri dari ribuan tahun lalu sedangkan Indonesia baru beberapa ratusan oh ya sorry thank you kerudungku ribet banget mau aku masukin tas dulu guys oke harganya berapa seratus oh kacang ya oh emang ini kacang mahal loh ini yang ada di film kartun itu oke guys inilah cemilan Turki cusnat yang ada film kartunnya Tupai Disneyland itu emang mahal ini kan jarang berbuah dia ini bak klasik ya dibakar ya dia ini aja ngupasnya susah loh keras oke thank you oke burung camar termuter termuter kita disini oh yang awal kita tadi oh yang sebelah yang kita tadi walau deket hotel banget kirain bank itu tadi guys kita sekarang berada di museum ini sejarah Yunani juga ada ya jadi ini pada masa Cleopatra yo air ini tempatnya dimana ya aku kok merinding-merinding gitu ya ini bener-bener dari zaman sejarah loh guys aduh ada orang oh ini modusa oh ini yang patung ular itu ya ini beneran ya tiketnya harganya 450 TL yang pasti ini semua bersejarah ya guys oke kita ngambil foto gelop kayak gini guys jadi kalau lokasinya itu bayar berarti ada nilai worth it yang ada dari lokasi ini ya gelop luas apa aja sih ini sejarah bangsa bangsa Yunani bangsa Turki lah ya kesultanan semua ya dia emang disettingnya kayak gini serem sih kalau menurut aku apalagi air-air kayak gini ya jangan ada itu ya kayak rumah hantu itu ya jangan ya oh ada koin-koin pasti ada makna iya memang luas loh luas banget aku tuh ngeri-ngeri guys karena semua tuh air takut nanti ke sengkel jatuh mampus terus auranya tuh gimana ya gelop-gelop kayak gini excuse me lampunya dimainin iya jadi beda-beda dia disana kayak ada patung patung bukan bergelir isam enggak patung main itu patung kebalik oke 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 wow kita di bawah tanah guys signal aja gak dapet kesini dan juga di bawah tanah guys jangan lupa 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 guys jadi ini adalah dewa yang matanya dicungkil sihir ular paling jahat jadi itu matanya kepalanya kepalanya dibalik ya mukanya yang mana oh iya separuh ya separuhnya di air jadi itu mata ini hidung ini mulutnya guys kita mau ritual buang poin buang sial biar yang jelek-jelek dari kita itu pergi dan baik-baik aja ya bismillahirrahmanirrahim ya Allah ambillah keburukan-keburukan sifat dariku jadikanlah aku manusia yang baik amin oke oke let's go ke jalan jadi aku baru ngeh ternyata pilar-pilar ini ada batu semua sama bebi ini yang kemarin itu ini juga historiknya tarik guys aku ribet banget guys kamu mau foto cukup video aja kalau aku ngeri mau foto tuh ngeri soalnya tapi paling enggak aku udah kunjungin museum ini ya guys udah kunjungin dan peminatnya orang-orang antusias tuh banyak banget untuk datang ke museum ini ini yang mau foto enggak beb coba aku satu kayak kerja tapi nanti kebayang enggak ini dewa ular yang jahat itu penyihir ini bukan bukan sumber inspirasi sih kamu foto sama penyihir enggak enggak mau serem nanti ada jin yang ikut pula jadi patung patung dua ini oh cuman dua ini ya jadi pertama tuh dia diisi dibiringin kan tapi kepalanya tuh mau habis dibawa kok aku merinding loh kenapa matanya dicongkel karena itu dia matanya bahaya ya sihirnya ya dan itu tuh sihir yang dia tuh pokoknya penyihir yang paling jahat di Greek metodologi di Yunani metodologi kasarnya bahasa dukunnya itu pakem pokoknya penyihir apapun gitu kayak dan ini desainnya tuh bener-bener ini jaman ribuan tahun yang lalu karena batunya beda banget bukan bukan buatan semen ya ini batu asli loh guys dan macem-macem juga pilarnya aku tuh sumpah dari tadi berinding terus kenapa sih ya lo diberindingkan kencing buka iyalah kita seharian jalan belum ke toilet oke kita balik hotel nanti kita cari kita keluar lagi untuk lokasi lain sorry oh ini apa nih ini agak luas oke tapi aku jujur auranya beda kalau kesini tempat sakral tapi sakral yang jelek ya nah merinding lagi aku bilang sakral makin merinding masih auranya masih itu metrol ostaflozim ini beb ostaflozim ih kira ini ada orang berdiri ini kayak ilmu kita iya kayak patung bener kayak manusia loh kayak iblis anjay ih serem kau kayak dia noleng-noleng gitu maaf ya sorry sorry ih ngeri aku kayak dia ntar masuk ke mimpi lagi oh ini ada juga nih patung ini kan bongkahan-bongkahan kehancuran dia ya istananya dan ini ini semua dirawat guys jadi masih original banget cuman dia ditambahin beberapa renovasi untuk kemudahan pengunjung ya jadi dikasih pagar terus kayak gini masih terawat karena memang pemerintah mengutamakan dan menjaga jadi terawat tanpa kekurangan apapun ya lumayan tiketnya 250 ribu untuk satu orang kita keluar guys oh liat nih terowongannya guys ya Allah kalau kalian kesini beb ini banget loh liat nih tuh ini asli banget batunya dan ini baru kayak renovasi gitu untuk keluar masuknya tuh kan tuh kalian bisa liat oke kita balik ke hotel ini lokasi ini ini toko aksesoris oke guys ini train disana uh deket banget sama hotel kita beb sini jalan hotel kita disana guys what udah kerengetan makeupnya udah luntur gue ini historinya tuh itu loh historinya oke dan disini semua banyak banget restoran aksesoris penak-pernik terus nah sepatu-sepatu turki banget ini tapi kamu mau makanya norak kali norak kali kita cari yang grand bazaar